Intro Di tengah gonjang ganjing kabar miring yang silih berganti menerpa, Raffi Ahmad mengajak Nagita Slavina dan Rafatar menikmati liburan di daerah Batu, Malang, Jawa Timur. Dan saat tiba di daerah Batu, Rafi tak langsung menikmati panorama keindahan kawasan batu yang dingin. Host dasyat ini malah meluangkan waktu berjumpa dengan warga yang menyambut Rafi sekeluarga dengan jamuan makan bersama. Menariknya sepanjang acara berlangsung, si kecil Rafatar tampak ingin selalu berada di pelukan Rafi. Di momen ini pula, Rafi dan Gigi hampir selalu melewatkan waktu berdua yang penuh kemesraan. Bagaimana suruh gue? Meo! Iya, kesini. Pengen ikut ngomong. Ngomong. Gapak, kan? Gapak, kan? Ini, 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 mau bicara ini, ini, ini. Liburan di kota batu dinikmati Rafi bersama Gigi dan Rafatar. Selesai berjumpa warga, Rafi dan Nagita pun mengajak si kecil menikmati aneka ragam satwa seperti macan tutul, harimau, dan binatang liar lainnya di kebun binatang kawasan batu. Maka lihatlah keseruan Rafi bersama Gigi saat menunjukkan satwa-satwa liar kepada Rafatar berikut ini. Hai! Selesai berjumpa warga sekitar 25 cm dari utang kepala sebagai sangka ekor. Ada lima jenis sekiramanke di dunia, yaitu kalskiramanke. Ini, ini, namanya Gaskar. Oh, oke. Ada cenggu, bu. Ada cenggu, bu. Macan, dada macan. Macannya bagus banget. Dada macan. Momen langkah yang dirasakan di tengah kesibukan di panggung hiburan. Yang super padat membuat Rafi selalu tampil mesra bersama istri tercinta. Mulai dari saling berpegangan tangan, rangkulan, hingga kepala gigi yang bersandar di pundak Rafi adalah ungkapan cinta keduanya sebagai suami istri yang telah membina hidup rumah tangga selama dua tahun ini. Kasih sayang dan perhatian sebagai seorang ayah pun sepenuhnya dicurahkan kepada Rafatar selama berkeliling kebun binatang. Dari satu kandang binatang ke kandang binatang lainnya, Rafi selalu menciptakan keseruan demi menghibur si kecil. Cepetan, 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 Pak. Lihat sini, lihat sini, lihat sini. Lihat sini, Mas Rafi. Lihat sini. Satu dua. Tidak keluar kandang karena ada perbaikan area. Lihat sini dari Sri Lanka dan tirgai dari India. Untuk rusa yang memiliki tantuk, dia adalah rusa jantan. Selanjutnya, untuk rusa tujuan petina, akan mengandung selama 234 hari. Hati-hati dengan satu alamat karena ia akan meludah, apabila terkejut dan merasa terganggu. Kater, tar terhingga paling mahal. Karena dibayar dengan cinta kasih. Di balik kebensaran, Rafi bersama Gigi pun larut dalam keindahan panorama wisata daerah batu yang sejuk. Tak hanya mengunjungi kebun binatang, Rafi sekeluarga pun diajak menikmati agrowisata dengan hamparan pepohonan pinus yang disebut Swiss Kecil di Pulau Jawa. Kita temuin sama para petani-petani yang ada di batu. Yang ada di batu, desa apa namanya Pak? Sumber Berantas. Sumber Berantas. Terus jalan-jalan beberapa kali juga pernah dikasih tahu tempat nginep yang indah-indah, yang bagus. Contohnya ini nih, banyak pohon pinusnya. Kata Pak Edi, ini adalah Swiss-nya di kota. Swiss kecil di Pulau Jawa. Senang bisa sama istri, sama anak. Dari liburan Rafi sekeluarga, seperti apa keseruan acara syukuran 100 episode sinetron Anugrah Cinta yang digelar Giorgino Abraham, Iris Bella, hingga para pemain dan kru di lokasi syuting. Seperti apa pula suka duka pemeran Arka dan Naura selama 100 episode syuting sinetron Anugrah Cinta. Sukses mencapai 100 episode sinetron unggulan RCTI Anugrah Cinta gelar syukuran di lokasi syuting. Lantas seperti apa kebahagiaan Giorgino Abraham, Iris Bella, hingga pemain dan kru lainnya saat menikmati potong tumpang dan juga makan bersama. Lantas bagaimana pula suka duka Giorgino dan Iris Bella setelah mengikuti 100 episode. Terima kasih telah menonton!